Pertolongan kita atas nama Tuhan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Selamat bagi semua, selamat memasuki hari baru Hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Maret Maret kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan Persembahkan intensi kita masing-masing Apa yang anda kita sampaikan kepada Tuhan pagi ini Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita Intensi yang disiapkan Intensi dari Provinsi SPD Ruteng Mohon kesuksesan Proyek Pembangunan Rumah Provinsi Di Ruteng Dan juga pembangunan kapela Dari komunitas SPD di Labuan Bajo Juga ada dalam Provinsi Ruteng Dan semoga proyek ini bisa berjalan dengan lancar Dan mereka-mereka para penderma Turut berkirsa sama dengan SPD Kita berdoa untuk yang sakit Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit Mari kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan Mengajak Tuhan untuk menjamah mereka masing-masing Semoga jamahan Tuhan selalu mendatangkan kekuatan Dan kalau boleh kesembuhan Secara khusus kami berdoa untuk Pater Goris Miti SVD Prater Noviskami Prater Ivan Di Ambon Ibu Siska Pak Lukman Bapak Paulus Patus Saudari dari Bruder Gabriel Ganor Yang masih berbaring di Rumah Sakit Cancar Adik Arminda Di Timor Leste Mama Katerina Nina Mama saya Ibu Katerina Suratini Ibu dari teman kami Semoga mereka semua Diberi kekuatan Hiburan Dan kalau boleh kesembuhan Dan juga mereka yang merayakan ulang tahun hari ini Mungkin ada anggota keluarga kita Teman kita Yang merayakan ulang tahun Saya ingat Suster Lusminda Dari Kongregasi OP Dan mohon berkat Untuk Frater Novisk II Bersama Frater Ardi Jenani Yang lagi mengadakan Retret Desermen Semoga Retret ini Mendatangkan Kebahagiaan bagi mereka Dan mereka Menemukan Tuhan Dan panggilan mereka Diteguhkan Berdoa untuk Semua Para penderma SVD Dimana saja mereka berada Secara khusus Para penderma kami Di Novisiat ini Dan berdoa untuk Semua Anggota Siraman Rohani Yang selalu Mendengarkan Sabda Tuhan Setiap hari Semoga Sabda Tuhan Selalu Menikarkan Jiwa Raga mereka Dan yang mendampingi saya Hari ini Frater Advent Dan Frater Joyce Mereka juga Memohon Doa kita Semoga mereka Tekun dalam Iman Dan selalu Bahagia Menapaki Panggilan Tuhan Marilah kita Memulai Misa kita Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amen Tuhan Sertamu Dan Sertamu Saudara-sertariku Yang terkasih Dalam Kristus Hari ini Yesus Mengajak kita Untuk selalu Setia Mendengarkan Sabda Tuhan Dan Jadikan Firman Tuhan Itu Panduan Kita Siapkan Selalu Hidup Di dalam Firman Tuhan Dan Mengikutinya Dengan Setia Penutang Jawab Pasti Mereka Akan Selalu Mengalami Kebahagiaan Dan Keselamatan Hidup Mungkin Terkadang Kita Lalai Mendengarkan Sabda Tuhan Dan Menghayatinya Dalam Hidup Mereka Menampun Atau Segala Kekurangan Kita Dan Dengan Ini Kita Bisa Layak Untuk Mengikuti Misa Ini Tuhan Yesus Kristus Engkau Menyampaikan Firman Yang Menjadi Pegangan Hidup Kami Tuhan Kasian Kami Tuhan Kasian Kami Engkau Diutus Bapak Supaya Karena Rahmatmu Kami Sanggup Melaksanakan Kehentak Allah Kristus Kasian Kami Kristus Kasian Kami Engkau Menghendaki Agar Kami Menampakkan Karya Semangat Semangat Amin Pembacaan Dari Nubuat Dania Sekali Peristiwa Berkatalah Nebuchadnezzar Raja Babel Kepada Sadrak Mesak Dan Abentego Apakah Benar Bahwa Kamu Tidak Menguja Dewaku Dan Tidak Menyembah Patung Emas Yang Kudirikan Itu Sekarang Jika Kamu Bersedia Demi Mendengar Bunyi Sang Kekala Seruling Kecapi Rebak Gambus Serdam Dan Berbagai Jenis Bunyi Bunyian Sujudlah Kamu Menyembah Patung Yang Kubuat Ini Tetapi Jika Kamu Tidak Menyembah Seketika Itu Juga Kamu Akan Dicampahkan Kedalam Perapian Yang Menyala-nyala Dan Dewa Manakah Yang Dapat Melepaskan Kamu Dari Dalam Tanganku Sadrak Mesak Dan Abed Nego Menjawab Tidak Ada Gunanya Kami Memberi Jawab Kepada Tuhanku Dalam Hal Ini Jika Allah Yang Kami Puja Sanggup Melepaskan Kami Ia Akan Melepaskan Kami Dari Perapian Yang Menyala-nyala Itu Dan Dari Dalam Tangan Mu Ya Raja Tetapi Seandainya Tidak Hendaklah Tuhanku Mengetahui Bahwa Kami Tidak Akan Memuja Dewa Tuhanku Dan Tidak Akan Menyebab Patung Emas Yang Tuhanku Dirikan Maka Meluaplah Geraman Nebuchadnezzar Air Mukanya Merubah Terhadap Sadrak Mesak Dan Abednego Lalu Diperintahkannya Supaya Perapian Itu Dibuat Tujuh Kali Lebih Panas Dari Yang Biasa Kepada Beberapa Orang Yang Sangat Kuat Diantara Tentaranya Dititahkannya Untuk Mengikat Sadrak Mesak Dan Abednego Dan Mencampakan Mereka Kedalam Perapian Yang Menyalah Nyalah Itu Tetapi Terkejutlah Raja Nebuchadnezzar Lalu Bangun Dengan Segera Berkatalah Ia Kepada Para Menter Raya Bukankah Tiga Orang Yang Telah Kita Campakan Dengan Terikat Kedalam Api Itu Jawab Mereka Pada Raja Benar Ya Raja Kata Raja Tetapi Ada Empat Orang Kulihat Berjalan Jalan Dengan Bebas Di Tengah Tengah Api Itu Mereka Tidak Terluka Dan Yang Keempat Itu Rupanya Seperti Anak Dewa Maka Maka Berkatalah Nebuchadnezzar Terpujilah Alahnya Sadra Meshach Dan Abed Nebuch Ia Telah Memutus Malaikatnya Dan Melepaskan Hamba Hambanya Yang Telah Menaruh Percaya Kepadanya Tetapi Melanggar Tita Raja Yang Menyerahkan Tubuh Mereka Karena Mereka Tidak Mau Mengujab Dan Menyembah Allah Manapun Kecuali Allah Mereka Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Masmur Tanggapan Referen Kepadamulah Ujian Selama Segala Abad Kepadamulah Ujian Selama Segala Abad Terpujilah Engkau Tuhan Allah Leluhur Kami Kepadamulah Ujian Selama Segala Abad Terpujilah Namamu Yang Mulia Dan Kudus Kepadamulah Ujian Selama Segala Abad Terpujilah Kristus Tuhan Raja Mulia Dan Kekal Terpujilah Kristus Tuhan Raja 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 Mulia Dan Kekal Berbahagialah Orang yang Menyimpan Sabda Alam Dalam Hati Yang Baik Dan Menghasilkan Buah Dalam Kata Kunan Terpujilah Terpujilah Kristus Tuhan Raja Mulia Dan Kekal Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Inilah Indiretus Kristus Menurut Yohanes Dimuliakan Raja Tuhan Sekali Peristiwa Yesus Berkata Kepada Orang-orang Yahudi Yang Percaya Kepadanya Jikalau Kamu Tetap Dalam Firmanku Maka Kamu Benar-benar Muridku Dan Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu Jawab Mereka Kami Adalah Keturunan Abraham Dan Tidak Pernah Menjadi Hamba Siapapun Bagaimana Engkau Dapat Berkata Kamu Akan Merdeka Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Setiap Orang Yang Berbuat Dosa Adalah Hamba Dosa Dan Hamba Tidak Tetap Tinggal Di rumah Yang Tetap Tinggal Dalam Rumah Adalah Anak Tetapi Apabila Anak Itu Memerdekakan Kamu Kamu Pun Benar-benar Merdeka Aku Tahu Bahwa Kamu Adalah Keturunan Abraham Tetapi Kamu Berusaha Untuk Membunuh Aku Karena Firmanku Tidak Beroleh Tempat Di Dalam Kamu Apa Yang Kulihat Pada Bapak Itulah Yang Kukatakan Seperti Hal Yang Kamu Melakukan Apa Yang Kamu Dengar Dari Bapamu Jawab Mereka Kepadanya Bapak Kami Ialah Abraham Kata Yesus Kepada Mereka Sekiranya Kamu Anak-anak Abraham Tentulah Kamu Mengerjakan Pekerjaan Yang Dikerjakan Oleh Abraham Tetapi Yang Kamu Kerjakan Ialah Berusaha Membunuh Aku Aku Seorang Yang Mengatakan Kebenaran Kepadamu Yaitu Kebenaran Yang Kudengar Dari Allah Pekerjaan Yang Demikian Tidak Dikerjakan Oleh Abraham Kamu Mengerjakan Pekerjaan Bapamu Sendiri Jawab Mereka Kami Tidak Dilahirkan Dari Zina Bapak Kami Satu Yaitu Allah Kata Yesus Kepada Mereka Jikalau Allah Adalah Bapamu Kamu Akan Mengasihi Aku Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Dan Aku Datang Bukan Atas Kehendak Ku Sendiri Melainkan Dialah Yang Mengutus Aku Demikian Lain Dil Tuhan Terpengang 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 Hidup dalam firman Saudara-saudara pihak terkasih dalam Kristus Bacaan pertama yang kita dengar pagi ini Sangat-sangat menarik Bagaimana ketiga anak muda Yang mengakui Allah keturunan Abraham Orang Israel Begitu teguh dalam iman Shadrach, Meshach, dan Abednego Diajak oleh Raja Nebuchadnezzar Untuk menyumbah Dewa yang diciptakan oleh Raja ini Karena mereka tidak mau Maka mereka disiksa Dibakar Tetapi mujizat terjadi ke atas mereka Mereka bukan hanya tiga Tetapi empat Dan siapakah yang keempat itu Itulah malaikat Tuhan yang menjaga mereka Mereka begitu setia mengikuti firman Tuhan Mengakui cuma satu Allah Al-Abraham 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 Dan mereka teguh mengikutinya Dan hayatnya Amalkan dalam hidup Yang mereka pun Karena hidup dalam firman Tuhan Mereka tetap nyaman Dan Yesus juga mengajak kita semua Untuk hidup seperti itu Siapa selalu hidup Dalam firman Tuhan Dan jadikan firman Tuhan Sebagai pedoman Panduan hidup kita Perintah hidup kita Pasti kita akan selamat Yesus bertengkar Dengan orang-orang yang di Israel Karena mereka tidak mengakui Yesus adalah penyelamat Penegus terang Yesus berusaha untuk meyakinkan mereka Tetapi Hati dan pikiran mereka Tetap tertutup Tidak melihat Yesus sebagai penyelamat Kita bersyukur Karena kita sudah menjadi Pengikut Kristus Pertanyaan untuk kita Apakah firman Ajaran Kristus Selalu kita hayati dalam hidup Apakah kita selalu amalkannya Atau kita hanya punya iman kepada Yesus Tapi tidak melakukannya Iman dan perbuatan Sesungguhnya harus sejalan Bacaan pertama hari ini Mengajak kita Untuk hidup Menghidupi iman itu Lewat perbuatan Ketika anak Diajak oleh Raja Ibu Kadnesa Untuk mengikuti dia Tetapi mereka tetap tegur Dalam iman Dan dari bacaan Kita tahu Bahwa mereka selamat Karena firman itu sendiri Tuhan itu sendiri Yang menyelamatkan mereka Marilah saudara-saudara Yang terkasih Teguhlah dalam iman Hayatilah ajaran Kristus Dalam kehidupan harian kita Agar kita selamat Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebagaimana dilampangkan oleh percampuran air dan anggur ini Semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus Yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami Terpujilah angka ya Tuhan Allah semesta alam Sebab dari kemurahanmu kami menerima anggur yang kami siapkan ini Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi minuman rohani Terpujilah Allah selama lamanya Dengan rendah hati dan teruskan mengharap kepadamu ya Allah Bapak kami Terimalah dan semoga persambahan yang kami siapkan ini berkenan padamu Ya Tuhan bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami Dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami Berdoa lah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapak yang Maha Kuasa Semoga persambahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh umat Allah yang kudus Ya Tuhan kepadamu kami ujukan roti dan anggur ini Yang kau anugerahkan kepada kami Terimalah kiranya demi kemuliaan namamu Dan jadikanlah rahmat untuk menyihatkan jiwa raga kami Secara khusus untuk mereka-mereka yang sakit Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan sertamu Dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita Sudah layak dan sepantasnya Sungguh layak dan sepantasnya Ya Bapak yang kudus Alah yang kekal dan kuasa Bahwa dimanapun juga kami Senantiasa bersyukur kepadamu Sebab sengsara putramu Sungguh mendatangkan keselamatan Secara amat meyakinkan Pada salib Tersingaplah hukuman dunia Dan bersinarlah kuasa penyelamat Yang menyerahkan diri bagi kami Bahkan seluruh dunia Mulai menyadari Bahwa keagunganmu Pantas dipuji Dari sebab itu ya Bapak Bersama para malaikat dan orang kudus Kami memuji di kau Dan dengan segenap hati berseru Kudus-kudus-kuduslah Tuhan Allah segala kuasa Surga dan bumi penuh kemuliaanmu Terpulislah engkau di surga Di berkata yang datang dalam nama Tuhan Terpulislah engkau di surga Sungguh kuduslah engkau ya Bapak Sumber segala kekudusan Maka kami mohon Kuduskanlah persembahan ini Dengan pencurahan rohmu Agar menjadi bagi kami Tubuh dan darah putra Menterkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti Mengucap syukur kepadamu Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu Lalu memberikan kala itu kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah Inilah peradahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Untuk mengenangkan daku Marilah menyatakan misteri iman kita Wafat Kristus kita maklumkan Kebangkitannya kita muliakan Kedatangannya kita rindukan Sambil mengenangkan wafat Dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu ya Bapak Roti kehidupan dan piala keselamatan Kami bersyukur sebab kami Kau anggap berlayak Menghadap engkau dan merebakti kepadamu Kami mohon Agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Dihimpun menjadi satu umat oleh Rokus Bapak perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan Paus kami, Franciscus Dan uskup kami, Siprianus Hormat Serta para imam, diakon, biarawan-biarawati Semua pelayan sabdamu Dan juga umat-umat kesayanganmu Tuhan kami berdoa Untuk Intensi dari Provinsi SPD Ruteng Mohon kesuksesan Proyek pembangunan rumah provinsi Dan juga kepelah Di komunitas SPD Labuan Batu Jamalah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan Baik mereka-mereka yang sudah kami sebutkan nama-nama mereka Maupun Mereka-mereka yang tidak kami sebutkan Tetapi teman-teman kami yang mengikuti Misalnya di lewat Youtube ini Juga punya intensi Dengarkanlah doa-doa mereka ya Tuhan Dan bagi mereka-mereka yang merayakan ulang tahun ya Tuhan Berilang mereka kesehatan Jawa Raga dan kesuksesan dalam tugas Dan juga bagi fratir-fratir kami Fratir Novis Novis 2 Yang lagi mengikuti Red Red Bersama pembimbing mereka Fratir Fardy Zenani Tuhan semoga Red Red ini mendatangkan Keberhasilan bagi mereka untuk bisa menentukan Jalan hidup mereka Dan berkatilah Mereka-mereka yang setia mendengarkan sabdamu Lewat siraman rohani setiap hari Semoga firman Tuhan senantiasa hidup bersama mereka Dan mereka hayati dan amalkan firman itu dalam kehidupan harian mereka Dan juga bagi mereka yang meninggal dunia Secara khusus saya ingat Paulus Titus Timotius Gito Sudarta Tuhan berilah dia Kebahagiaan ketal Dan tinggal bersama para kudus dan raja ini Ingatlah akan serah dari kami Kau beriman yang telah meninggal Dengan harapan akan bangkit Secara khusus kami ingat juga konfrater kami Dan juga sukses-suster kami Putra Putri Arnold Janssen Yang hari kematian mereka kami ingat pada hari ini 24 Maret Pater Adrianus Joseph Devor Dari Netherlands Dari Belanda Bruder Albertus Edwin Ioannin Dari Amerika Pater Richard Graham Dari Amerika Pater Elias Tete Dari India Bruder Bertulfus Kaldorin Dari Sermen Pater Boleslaw Giralata Dari Ghana Uskup Julian Bur Dari Polandia Bruder Ephraim Elete Rio Ilogan Dari Filipina Pater Jan van Meor Dari Belanda Pater Bernardo Kulha Dari Slovak Saudari Kami SSPS Suster Imadis Dari Jerman Tadi ingat Saudara-saudara Buku saya Yang meninggal hari Jumat lalu Adik Yasin Terimalah mereka Dalam cahaya wajahmu Kasihlah kami semua Agar kami engkau terima Dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Maria Prawan dan Bunda Allah Bersama Santias Kesuaminya Bersama para Rasul Dan semua orang kudus Dari masa ke masa Yang hidupnya berkenan Di hatimu Semoga kami pun Engkau perkenankan Turut serta memuji Dan memilihkan dikau Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Dengan pengantaran Kristus Bersama dia Dan dalam dia Bagimu Alah Bapak Yang Maha Kuasa Dalam persekutuan Dengan roh kudus Segala hormat Dan kemuliaan Sepanjang Segala masa Amin Mari like Tersama-sama Mendoakan Doa yang diajarkan Kristus Kepada kita Bapak kami Yang ada di surga Dimuliakanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Tendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami Rezeki pada hari ini Dan ampunilah Kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni Yang bersalah Kepada kami Dan jangan Memasukkan kami Dalam percobaan Tetapi Bebasalah kami Dari yang jahat Ya Bapak Bebaskanlah kami Dari yang jahat Dan berilah kami Damainmu Kasihilah Dan bantulah kami Supaya selalu bersih Daripada dosa Dan terhindar Dari segala gangguan Sehingga kami dapat Hidup dengan tentera Sambil mengharapkan Kedatangan penyelamat Kami Yesus Kristus Sebab Menterah Raja Yang mulia Dan berkuasa Untuk selama Ramanya Tuhan Yesus Kristus Bersabda Kepada Para Rasul Damai Kutinggalkan Bagimu Damai Kuberikan Kepadamu Maka Marilah Kau Damai Kepadanya Tuhan Yesus Kristus Jangan Memperhitungkan Dosa Kami Tetapi Perhatikanlah Iman Gerejamu Dan Dan Rasulah Kami Supaya Hidup Bersatu Dengan Rukum Sesuai Dengan Hendakmu Sebab Engkau Lampung Antara Kami Kini Dan Sepanjang Masa Amin Damai Tuhan Bersam Bersam Bersama Rukum Semoga Percampuran Tubuh Dan Darah Tuhan Kita Yesus Kristus Ini Memberikan Kehidupan Abadi Kepada Kita Semua Yang Akan Menyambuhnya Baik Secara Jasmani Anak Domba Allah Yang Menghapus Sosa dunia Kasianilah Kami Anak Domba Allah Yang Menghapus Sosa dunia Kasianilah Kami Anak Domba Allah Yang Menghapus Sosa dunia Berilah Kami Damai Ya Tuhan Yesus Kristus Semoga Tubuh Dan Darah Yang Akan Kami Sambut Baik Secara Langsung Mampu Secara Rohani Melindungi Dan Menyehatkan Jiwa Raga Kami Inilah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa dunia Berbahagialah Kita Yang Diundang Keperdamuannya Ya Tuhan Saya Tidak Kauan Tersuah Datang Pada Saya Tetapi Bersabdalah Saja Maka Saya Akan Sembuh Tubuh Dan Darah Kristus Amen Amin Keperdamuannya Keperdamuannya Marilah Berdoa Tuhan Semoga Anugerah Yang Baru Kami Terima Ini Menyembuhkan Dan Membersihkan Kami Dari Kejahatan Serta Menguatkan Kami Dengan Perlindungan Tuhan Dengarkanlah Doa-doa Kami Yang Sudah Kami Sampaikan Kepadamu Intensi Intensi Kami Baik Yang Sudah Kami Sebutkan Mampun Intensi Dari Teman-teman Kami Yang Mengikuti Misa Ini Lewat Youtube Semoga Segalanya Engkau Kabulkan Tuhan 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 Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini. Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Basah, Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Sisur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Amin.